Halo semuanya, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue lagi di sini, Jenoci dan ya by the way, kemarin kita sudah berhasil memenangkan purnamen ayam ya dan hadiahnya nggak ada, cuma hadiahnya itu tropinya aja, pialanya doang dan ternyata untuk bisa mendapatkan ayam bertelur emas itu harus ayam yang memiliki love 8 ke atas sedangkan shift lift love-nya itu cuma 6 ya, maksimumnya cuma 6 dan saat ini love-nya shift lift ini baru kecil sih, baru 5 dan nggak tau sih nanti sepertinya bisa di awas Andy kamu mengalami jalan sepertinya bisa ditambah atau nggak kayaknya nggak bisa sih oh kok ini ada, toblearon sudah besar ternyata ya dia sudah berhasil, sudah bisa bertelur dia selamat toblearon, akhirnya kamu bisa memberikan aku profit beberapa hari sih kemarin ya mungkin ada kali, 10 hari baru dewasa dia, oke hai tukul dan by the way, yang memiliki maksimum love 8 ini baru si toblearon ya baru yang terakhir ini aja sedangkan pas hari kemarin tuh dia masih bayi belum bisa dimasukin ke turnamen dan kayaknya ini telur yang gede-gede kita jual aja nih ngapain dikumpulin kan ini rumput juga kita jual dan dah, kita ngurus kambing ngurus sapi maksudnya wah ini belum disiram ternyata nanti ada nanti kita lanjut lagi nyiramnya langsung ngurus sapi aja ya sambil jalan, sambil bersih-bersih banyak rumputan liar ya ini by the way gua gali dari musim semi sampai sekarang masih ga ilang-ilang đó bang huh starbucks kita mana mana-mana-mana, sikat-sikat-sikat-sikat kita sikat, si starbucks Aduh mengapa diajak ngomong lagi kita terus kita perah Oke terus si Krimi nya by the way Krimi baru baru bisa ini ya belum bisa diperas ya kemarin tuh dia cuman makan tidur-makan tidur aja kayak siapa gitu kan kerjaannya makan tidur-makan tidur animal tapi kita cek sudah diperas sikat-sikat udah semua tinggal si Shopee sama si dudu aja nih Halo halo dudu kita dulu dudu biar bulu kamu ngomong gilat Aduh ternyata kelelahan Shopee mau keluar kayaknya Oh ya kita kasih makan kebetulan kita sudah memegang makanannya makan 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 Shopee juga Starbucks juga Terus terakhir si Krimi Nah kita bunyikan lonceng biar mereka keluar wah kok kayaknya kalau di luar jadi tambah besar ya wuh kita kita lihat mereka makannya gimana nih masih makan rumput nggak kalau di PS1 by the way rumputnya cuman apa cuman pendek aja ya nggak nggak hilang ya mereka nggak makan ya mana Krimi nggak buat kok ini akhir Krimi keluar wuh gede banget ini ada semut di tangan gua buat tiupin nggak hilang-hilang huff huff apa mungkin karena sudah dikasih makan mereka nggak mau makan lagi gua isi dulu nih airnya nana 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 ini by the way wetness day berdasarkan apa yang gua baca-baca tuh kayaknya wetness day ini kita bisa nge-traiser eventnya popuri dan kita bawain dulu aja ya sambil emas kayu aduh ini batu rumput nggak usah lah nggak usah kita simpan kita jual aja nanti makanan udah kita keluyuran dulu nanti abis ini kita selesaikan lagi gua ada pesan pesan apa nih nanti you receive the titan of the class tropi to earn this trophy you won the first clock class oh ternyata Dewi goddess harvest nya menyelamati kita ya setelah kita berhasil memenangkan turnamen ayam baru ikut turnamen sudah menang ya nih untuk ke triger nya kalau nggak salah bukan disini sih wah ada sih grey kita kasih emas grey emas nih emas oh thanks got to say it's nice to have friends oh you need something bromi udah nih pak sahibara wah kasih emas mana ada tetangga tetangga kasih emas kan hehehe bersyukur loh oke kita coba keluar biasanya ada event nih ternyata tidak terjadi eventnya wah popuri 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 right now mom is watching the store and Rick feeding the chickens udah gitu doang sudah jam 11 ini rig nya lagi jalan juga kita tunggu rig nya sampai rumah kali ya kalau nggak salah kan ini eventnya si popuri berantem sama rig Halo Rik kalau disini keren banget ya kalau di PS1 Riknya kayak cewek bawel lagi kan dia Oke dia masuk rumahnya tanpa buka pintu ya ditembus gitu aja kita coba Masuk Saibara lagi kita keluar nah ini dia eventnya kita lagi jalankan seolah-olah padahal kita memang nungguin akno apa nih Aduh ayam kenapa sih PT bingung ngeliat ayam wait Ciki come back you are not supposed to live our land tanda seru tanda seru Oh hello PT thank you for catching her again Oh ternyata bukan berantem ya cuman apa sih ayam-ayam gitu I Oke ada motor lewat besi banget I only took my eyes off of her for a second but she sneaky this sneaky little chicken needed to get need to get past the fence jadi baru dia baru enggak merhatiin ayam ini sebentar aja ayam ini udah kabur she's so fast that I have a hard time catching her she always barrel of at full speed I worry she will hurt dia itu cepat banget dan gua enggak enggak cukup cepat untuk menangkap dia gua takut dia itu ket kenapa-kenapa sakit terluka gitu kan kata popori Hai benar betul-betul-betul-betul say empt do you like chicken was suka dong mereka bertelur dan menghasilkan profit yep who doesn't really Oh I just knew you some like the chicken loving type Hai dan by the way oke Hai dan by the way si poporis menjadi blue heart ya tanpa kita kasih siapa-apa luar sendiri sedangkan kemarin-kemarin tuh gua kasih makanan gua ajak ngobrol terus cuman nambahin relasinya aja tapi dia enggak enggak ngeres ngerespon pembaperan kita kan I'm totally smitten with chicken and as papa said a heart with room we offer chicken is a heart full of love lalalalala anyway I better take the take chiki back home before before I can get into any more mischief if you ever have anything you want to ask about chicken come visit us oke oke pupuri kita datengin poporinya Wah ada event lagi Oh bete Halo sweetie I'm afraid I'm not feeling very well today we've had to close the store so I can't rest so I can rest I'm too tired sorry for the inconvenience Wah nggak papa tante nggak papa tanda tanya tanda tanya tanda tanya hmm Rick and popori comforting of it both of them left in an awal full hari I wonder what what day are you up to gigit-git-git kenapa nih hahaha gila motor suaranya gede banget lagi jadi siriknya dateng ngos-ngosan gitu gitu kan goodness Rick whatever is the matter you're out of breath habis kehabisan nafas oke bentar gua ngangkat telepon dulu halo halo ayamnya masih di bawah semuanya jadi tutup aja nih oke udah nah you are just sopel mom that I run over to the home and broke some medicine back for you Oh jadi oh you did how sweet of you thank you Rick Oh jadi si tante Lilia ini pucat semuanya pada apa sih halo halo ya ya yang amplopnya mana oh di meja ada jadi si tante Lilia ini apa pucat tiba-tiba pucat mungkin dan kedua anaknya nih pada apa sih pada khawatir gitu kan jadi pada nyari obat pasti si poporinya juga ngos-ngosan hefet mama got medicine aku punya obat tante Lilia ini what you went out to buy medicine tuh tuh so you mean you also went out and got one oh I guess we have an extra one we don't need to say I'm sorry mama I wasn't our money no no sweetie it's all right I'm so happy you too care so much about me that you both got medicine I'll take both of them and get better extra extra fast oke anjir lucu banget sih poporinya mama is always sick so I worry a lot about her mom has never had the best help popori and I am best to help out and take care of her I hope we can find a the way to cure mom's condition oke so Rick and popori are such sweet children and I'm so proud of them I have to hurry and get better for their stuff apa gitu kan jadi Rick dan popori itu anak yang sangat manis lucu gitu kan ya baik dan dan si tante Lilianya ini proud bangga lah sama mereka dan dia pikir dia harus cepat-cepat sembuh biar keduanya seneng dan ya kurang lebih begitulah sampai sini aja kayaknya next main oke kita keluar kita masuk lagi oh it's terus loh libur ya ternyata ya Sunday Oh karena karena iya tadi kan tante itu bilang dia lagi nggak enak badan jadi tokonya lagi di buruk tutup agak grabok rumpuk gimana gitu kan dua anaknya dan kayaknya gue ini mau ke rumah si kurcaci dulu mau nyuruh empat dari mereka tuh biar ini ya apa biar gua suruh nyiram nyiram lah kayaknya terlalu capek kalau nyiram-nyiram sendiri oke kita lihat dulu kurcacinya yang relasinya paling tinggi ada blueberry terus pelam aqua oke kayaknya kita ngajak si aqua ini aja aqua blueberry sama pelam ya unit something oke ask for help which horse can we help you with water crops ya menyiram tanaman minta kita coba 7 hari oke let's let me be oke let me be sure i understood everything water the crop for 7 days oke ada motor lewat lewat ya that's what you want us to do do right oke yep that's right oke i'll start helping tomorrow get ready for me to clean houses literally oke terus blueberry do you need something ask for help kita minta kerjaan yang sama juga karena ladangnya udah mulai agak luas ya makan waktu banget nyiram-nyiram aja bisa keluar jam 11 yep that's right kita minta nyiram 6 air tujuh hari juga terus sama si pelam unit something ask for help with horse can crop waters water crops oke we'll start helping you tomorrow how long you want us to help 7 days tujuh hari oke let me be sure i understood everything water crops for 7 days that's what you want us to do right yep that's right oke we'll start tomorrow I'm gonna put my back into it oke jadi ada satu ini lagi ada apa ada satu tetangga kita yang mau kita temuin si duke ya oke ini tempat duke nya wadidaw tutup kita cari dulu nih di duke nya kemana nih open ada ga nih di gudangnya ini wah kok ini dia duke nya halo pak duke hey there PT what are you doing down here in the cellar we sell drink at the house ya karena kamu nggak jual nggak ada yang jauh itu di rumah kamu nggak ada yang jual oh no thank you I think I'll hide it from mana keep it I'll keep it all to myself oh dia nih ini banget ya takut ketahuan bininya dia lihat tuh relasi kita dengan popuri banyak banget tiap hari gua kasih telor dia seneng saibara sudah gray sudah duke sudah mana sudah dan ya katanya sih si duke ini kalau nggak relasinya nggak baik nanti pas musim fall dia nggak ngasih kita kerjaan dan kalau nggak ngasih kita kerjaan si cliff bakal kabur dari kampung ini ya pada akhir tahun winter dan ya sepertinya sampai sini aja dulu episode kali ini yang kurang lebih kita sudah nge-trager eventnya popuri ya dan gua mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena gua udah mulai pindah tempat ya jadi ada suara-suara motor mobil dan mulai agak sibuk juga sama kerjaan nih ada telepon-telepon juga jadi dan ya gua jenoh cimu mengucapkan salam see you again next time in the next video dan dadah yaaah